Intro Pemirsa dalam rangka menyambut HUD TNI ke-78 tahun 2023 Kodim 0415 Jambi bersama Korem 042 GAPU menyelenggarakan bakti sosial kesehatan yang diselenggarakan di Balai Prajurit Korem 042 GAPU pada minggu kemarin Kegiatan bakti sosial kesehatan ini merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun TNI ke-78 yang dilaksanakan dengan berbagai kegiatan berupa sunatan masal, pengobatan gratis, donor darah, pelayanan pengobatan, kesehatan, dan pelayanan KB Mengawali sambutannya dan Rem 042 Garuda Putih Brikjen TNI Supriyono menyambut positif atas terselenggaranya bakti sosial kesehatan Korem 042 GAPU dalam rangka memperingati HUD TNI ke-78 Di mana TNI adalah komponen utama pertahanan negara yang memiliki tugas membantu kegiatan kemanusiaan baik atas permintaan maupun inisiatif sendiri dalam bentuk bakti sosial yang diselenggarakan secara bersama dengan instansi terkait tanpa mengabaikan kegiatan satuan Apresiasi juga disampaikan oleh Dan Rem kepada para panitia peserta bakti sosial dan para awak media yang telah mendukung kegiatan hingga berjalan lancar dan sukses Bakti sosial kesehatan yang dilakukan ini berupa donor darah sebanyak 425 peserta dapat dilaksanakan sebanyak 157 orang masing-masing golongan darah A sebanyak 60 orang golongan darah B sebanyak 17 orang AB sebanyak 10 orang dan golongan darah O sebanyak 70 orang Sementara sisanya tidak dapat dilaksanakan karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebab diantaranya tensi tinggi, rendah, HB rendah, kurang tidur konsumsi obat dan belum masuk waktu sebagai pendonor Sementara kegiatan berupa sunatan masal dilakukan terhadap 22 orang anak Pelayanan pengobatan kesehatan gratis sebanyak 35 orang Pelayanan KB sebanyak 35 orang dan berbagian sembako sebanyak 30 paket Sesuai tema HUT TNI ke-78 tahun 2023 TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju Diharapkan dengan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat menjadikan TNI semakin dicintai masyarakat yang kemanunggalan TNI dengan rakyat semakin kuat Dan ini tadi ada acara sunatan masal yang ada hiburnya buka terkaca Tekatan bagaimana? Baik terima kasih pada hari ini Kita bersama-sama melaksanakan kegiatan baktikes Kemudian kaksos Dimana pada saat kegiatan baktikes ini adalah salah satunya sunatan masal Nah dari 30 orang yang melaksanakan Anak-anak kita yang melaksanakan sunatan masal Kita berikan sedikit huburan Yaitu bagelaran gatuk kaca Nah tujuannya adalah Bagaimana kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar Kemudian anak-anak disini merasa senang Atau terhibur tentunya Sehingga ketakutan untuk melaksanakan sunatan masal bisa hilang Dengan adanya gatuk kaca ini menceremikan bahwasannya Anak-anak kita ini adalah anak-anak masa depan Yang saat ini kita berikan sunatan masal Untuk kemanunggalan TNI bersama masyarakat Ataupun bersama warga di sekitar kita Yang melaksanakan sunatan masal Dengan adanya kegiatan ini tentunya Akan menambah semangat anak-anak Untuk berupaya Bersekolah Berjuang Untuk meneruskan cita-cita bangsa Kita saat ini Ini Dendim Respon positif sekaligus apresiasi Dari Dendim 0415 Jambi Let call ARM Eko Pristiono Atas pelaksanaan kegiatan tersebut Dimana karya-karya TNI melalui Baksos Dapat menjadikan masyarakat lebih dekat Sebagai perekat Bisa lebih menerima kehadiran TNI Sehingga kemanunggalan TNI bersama rakyat Dapat dengan mudah diwujudkan TNI hadir untuk meringankan beban masyarakat Kontributor BTV Febri melaporkan Dari Kota Jambi